Namun, ada oasis hijau subur di tengah gurun pasir. Itu seperti binatang buas besar yang tergeletak di sana, dan dipenuhi aura berbahaya. Di sekitar oasis banyak terdapat tulang putih, mengerikan dan orang biasa tidak berani mendekati daerah ini. Di oasis ini, ada banyak roh pagoda yang bersembunyi. Bahkan ada roh pagoda tingkat rendah, tingkat menengah, dan bahkan roh pagoda tingkat tinggi. Namun, semuanya diam-diam jatuh di bawah jari Little King Meng tanpa ada suara yang keluar. Setelah menyelinap masuk dan mengamati situasi di bawah air terjun, Feng Hao tidak terburu-buru membiarkan King Meng kecil membersihkan sejumlah besar roh menara. Sebaliknya, dia membimbingnya untuk membersihkan area tersebut dari pinggiran. Roh-roh menara yang bersembunyi di oasis ini jelas merupakan bahaya yang tersembunyi. Satu kesalahan saja bisa menyebabkan kecelakaan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Feng Hao memilih untuk menyingkirkannya. Setelah membersihkan area tersebut secara kasar, Feng Hao datang ke arah berlawanan dari Joan of Arc dan yang lainnya dan menuju ke air terjun. Wus, wus, wus. Di bawah bimbingannya, roh menara yang tergeletak malas di tanah jatuh ke tanah satu per satu. Sebuah lubang kecil telah menembus tengkorak mereka, dan darah segar mengalir keluar darinya. Meskipun prosesnya membuat Feng Hao sedikit gugup, tidak ada kecelakaan dan Feng Hao tidak terburu-buru menyerang. Setelah menghabiskan setengah hari, sebagian besar menara roh di bawah air terjun dibersihkan. Seharusnya jumlahnya lebih dari 500. Melihat kegelapan di bawah air terjun selebar 50 meter, Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Hanya ada dua tower spirit tingkat tertinggi di pantai, dan masih ada beberapa ratus tower spirit di sekitar mereka. Adapun yang lainnya, tidak diragukan lagi berada di dasar air terjun. Selanjutnya, melihat pemandangan gelap gulita di kolam yang dalam, siapa yang tahu berapa banyak tower spirit yang ada. Meski hanya perkiraan, jumlahnya hanya bisa lebih dan tidak kurang. Oleh karena itu, untuk sesaat, Feng Hao tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia menyentuh roh menara di dekat dua roh menara kelas atas, ada kemungkinan besar mereka akan waspada. Saat itu, jika mereka semua memberontak, dia tidak punya pilihan selain lari. Lima atau enam ratus roh pagoda dan tiga roh pagoda kelas atas membuatnya pusing. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Akan sangat bagus jika tiga roh menara kelas atas berpisah. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tidak bisa memikirkan ide bagus apapun. Kenapa kamu tidak punya akal sehat? Tiba-tiba, suara teguran penatua Feng terdengar di benaknya. Tuan, mungkinkah Anda punya cara? Meski dimarahi, Feng Hao tidak merasa sedih. Sebaliknya, dia bertanya penuh harap. Huh. Penatua Feng mendengus dan berkata, jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami kebiasaan roh menara, Anda tidak akan begitu tidak berdaya sekarang. Kebiasaan. Feng Hao terkejut, kepalanya dipenuhi kebingungan. Meskipun roh menara kelas atas akan berkumpul di satu tempat, bukan berarti mereka adalah satu kesatuan. Hanya saja energi spiritual di area ini lebih padat, jadi mereka akan berkumpul di sini. Pernahkah kamu memperhatikan itu wilayah ketiga roh menara kelas atas ini? Jelas terbagi. Setelah mendengar kata-kata penatua Feng, mata Feng Hao berbinar. Meskipun ketiga roh menara semuanya berada di area yang sama, ada jarak tertentu di antara mereka. Jelas sekali, mereka melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri dan hubungan mereka tampaknya tidak sedekat yang di akhirah. Setelah mengamati beberapa saat, Feng Hao mendapat ide. Dia membawa Little King Meng dan mengubah arahnya. Dia tiba di dekat menara roh kualitas terbaik yang paling dekat dengan pinggiran. Of! Sebuah kekuatan jari ditembakkan dan secara akurat mengenai kepala Tower Spirit kualitas terbaik. Segera, Tower Spirit kualitas terbaik, yang berpura-pura tidur, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Feng Hao. Berdesir. Tanpa ragu, Feng Hao berlari menuju ke arah gurun. Namun, dia tidak menoleh ke arah Joan of Arc dan yang lainnya. Mencicit. Teriakan tajam keluar dari mulut roh menara kelas atas. Dalam sekejap, dua ratus roh menara di sekitarnya berdiri, seolah-olah mereka telah menerima perintah. Semuanya mengejar Feng Hao. Gemuruh. Roh menara kelas atas bergerak cepat, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Itu membuka jalan dan mengejar Lin Yun. Meskipun roh menara kelas atas terbangun oleh keributan itu, ia hanya mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Lin Yun sebelum terus menyerap energi spiritual antara langit dan bumi secara diam-diam. Baginya, kepergian roh menara kelas atas lainnya adalah hal yang baik. Dengan cara ini, ia dapat menyerap lebih banyak energi spiritual. Segala sesuatu di dunia ini, terlepas dari apakah mereka memiliki kecerdasan atau tidak, memiliki tujuan sejak mereka dilahirkan, yaitu untuk memperkuat diri mereka sendiri. Hal yang sama terjadi pada setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, meskipun ada perubahan besar, roh menara kelas atas lainnya yang bersembunyi di bawah air terjun bahkan tidak mengeluarkan kepalanya dari air. Ini adalah kebiasaan para roh menara. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, mereka tidak memiliki banyak kecerdasan. Jika tidak, tidak akan ada tempat untuk berbagai ras di menara seratus klan. Setelah dengan cepat melarikan diri dari oasis, Feng Hao, yang telah mengamati pergerakan roh menara di belakangnya, akhirnya menunjukkan ekspresi gembira. Seperti yang diharapkan, dua roh menara lainnya tidak mengikutiku. Melihat roh pagoda tertinggi yang membawa hampir 200 roh pagoda, Feng Hao tidak ragu-ragu dan terbang menuju Kionglinger dan yang lainnya. Dia bersuka cita karena dia telah menyingkirkan roh menara di oasis. Kalau tidak, itu akan menjadi hambatan besar baginya, dan dia tidak akan bisa melarikan diri dari oasis dengan mudah. Ketika teriakan tajam terdengar dari oasis, hati Joan of Arc dan yang lainnya terangkat. Bahkan Samsara telah membuat persiapan untuk kembali bersama tentara. Namun apa yang mereka lihat setelahnya membuat mereka bersuka cita. Sudah waktunya untuk berpesta. Long Yue Guan menyeringai, memperlihatkan setegup gigi putih. Dia berdiri dan aura di tubuhnya mulai melonjak. Dia bersiap untuk berperang. Hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Sedemikian rupa sehingga Samsara telah berubah menjadi bayangan saat dia terbang. Setelah serangan, dia dengan mudah menarik kebencian dari roh pagoda dan memancingnya ke arah lain. 1682 Meski prosesnya sedikit mendebarkan, tidak banyak kecelakaan yang terjadi. Setelah membunuh hampir 200 roh pagoda, roh pagoda kelas atas juga jatuh di bawah serangan Feng Hao dan segera mati. Setelah itu, tidak ada yang terburu-buru mengumpulkan inti spiritual. Sebaliknya, Feng Hao sekali lagi pergi untuk mengeluarkan roh pagoda kelas atas lainnya. Siklus ini berlanjut dan kumpulan roh pagoda ini segera jatuh ke tangan mereka. Ayo kita bersihkan. Hanya tersisa satu. Letaknya di bawah air terjun besar. Setelah membunuh roh pagoda kelas atas kedua, Feng Hao mengeluarkan inti spiritual dari roh pagoda. Semua orang sangat percaya satu sama lain, jadi tidak ada yang serakah untuk menyembunyikan inti spiritual. Pada akhirnya, semua inti spiritual dikumpulkan di cincin Feng Hao. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di sini dan memiliki perlindungan paling besar. Melihat ke belakang semua orang yang berjalan ke oasis, mata Suemo bersinar karena emosi. Tim ini terlalu harmonis. Jika itu orang lain, mereka akan menjadi serakah setelah melihat kumpulan inti spiritual itu. Namun, kelompok orang ini berbeda. Kini, ia sangat ingin berintegrasi ke dalam tim harmonis tersebut. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan pengendalian diri seperti seorang guru citra surgawi. Melihat roh pagoda yang padat di sekitar air terjun besar, si Eyan Dong dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama sejak seseorang datang ke oasis ini. Mungkin itu sejak lahirnya roh pagoda kelas atas yang pertama. Oleh karena itu, jumlah roh pagoda di sini jauh melebihi dua kawasan terlarang sebelumnya. Ada lebih dari 7000 roh menara, dan semuanya telah kehilangan nyawa. Ya Tuhan, jumlahnya banyak sekali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan inti spiritual satu per satu? Long Yue Guan menggumamkan kalimat paling menjengkelkan abad ini. Meskipun memang sedikit merepotkan dan melelahkan bagi 7000 roh pagoda untuk mengumpulkan inti spiritual satu per satu, ini adalah sesuatu yang didambakan banyak orang tetapi tidak dapat diperoleh. Lebih dari 7000 inti spiritual, termasuk banyak inti spiritual tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi, cukup bagi dua atau tiga orang untuk maju dari tahap pertama ke puncak sage besar kesengsaraan kedua. Dengan kata lain, selama 10 dari mereka membersihkan dua atau tiga zona terlarang ini, mereka akan bisa memasuki lantai dua. Kecepatan ini membuat Feng Hao terkejut. Dia sangat bersemangat. Mari kita tangani roh menara kelas atas itu dulu. Menekan emosinya yang berfluktuasi, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan membuat keputusan. Bayangan Sisa dan Leng Yusen akan segera bisa memasuki lantai dua menara seratus suku. Lagi pula, dua roh menara yang belum dibasmi oleh suku api liar sudah lebih dari cukup bagi mereka. Dia secara alami tidak bisa menyeret mereka ke bawah atau tertinggal di belakang mereka. Sepertinya aku harus membicarakan hal ini dengan dua orang itu. Feng Hao ingat bahwa ada beberapa area terlarang di wilayah Asura Manor dan Nine Neter Manor. Bahkan Remnan Sado dan Leng Yusen tidak akan berani memprovokasi mereka. Membiarkan mereka hidup pasti akan menjadi bencana. Dia percaya bahwa selama dia menyebutkan pembersihan area terlarang, bayangan Sisa dan Leng Yusen tidak akan menolak. Lagi pula, satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Dengan tiga orang pergi ke lantai dua pada saat yang sama, mereka secara alami akan dapat menurunkan lantai dua lebih cepat. Pembukaan lahan dimulai. Samsara, yang tercepat, mengambil tindakan dan sekali lagi menahan semangat menara kelas atas. Adapun Feng Hao, dia menerobos kerumunan roh menara, membunuh mereka satu per satu. Kami kaya, Wakaka. Setelah roh pagoda kualitas terbaik terakhir jatuh, tawa aneh datang dari Dragon Moon Pass. Termasuk roh menara di oasis, mereka telah memperoleh total 6.873 inti spiritual biasa, 321 inti spiritual tingkat rendah, 167 inti spiritual tingkat menengah, 56 inti spiritual tingkat tinggi, dan 3 inti spiritual tingkat atas. Itu merupakan angka yang sangat mengesankan. Setelah Feng Hao menghitungnya, semua orang sedikit bersemangat. Termasuk inti spiritual yang diperoleh dari dua tempat sebelumnya, mungkin cukup bagi tiga orang untuk maju dari tahap pertama ke puncak. Inti spiritual yang tersisa akan cukup bagi orang keempat untuk mencapai tahap ke-6 atau ke-7. Dengan kata lain, dalam beberapa hari, mereka akan mampu membantu sepertiga orang mencapai puncaknya. Kecepatan mengumpulkan inti spiritual ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun, bahkan Feng Hao pun tidak. Dia tidak berpikir bahwa inti spiritual akan datang dengan mudah. Pada akhirnya, itu semua karena Qing mengkecil. Jika bukan karena Qing mengkecil, bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan bisa membersihkan area terlarang. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita tidak menyelinap ke sana? Lagi pula, orang-orang itu tidak akan berani mendekati area terlarang, saran Xie Yandong. Haha, menurutku tidak. Menurutku mereka akan dengan senang hati membantu mereka membersihkan area terlarang. Feng Hao tersenyum tipis dengan makna yang dalam. Di pagoda seratus klan, ras manusia adalah satu kesatuan. Meninggalkan area terlarang pasti akan menjadi bahaya tersembunyi. Jika mereka pergi ke lantai dua, klan Mang Api akan melancarkan serangan diam-diam dan meledakkan area terlarang, maka ras manusia akan menderita. Bahkan Feng Hao tidak ingin melihat hal itu terjadi. Setelah kembali ke kediaman kaisar manusia, Lin Yun segera menemukan Dong Fang Xuan dan Gong Sun Jing. Hanya dalam beberapa hari, ketika Dong Fang Xuan melihat kelompok Feng Hao kembali, dia mengira kelompok Feng Hao telah mengalami masalah dan membutuhkan bala bantuan. Namun, kata-kata Feng Hao selanjutnya membuatnya terdiam. Bantu Asura Manor dan Nine Neter Manor membersihkan area terlarang. Setelah sekian lama, Dong Fang Xuan akhirnya bereaksi dan bertanya pada Feng Hao dengan ragu. Tentu saja, kita masih perlu mendapatkan izin mereka. Kalau tidak, itu tidak akan menguntungkan umat manusia kita sedikitpun. Feng Hao menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan sangat hati-hati. Tetapi, Dong Fang Xuan tidak bisa memahaminya. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao ingin melakukan tugas yang begitu berat dan tidak bermanfaat. Kita harus tahu bahwa bahkan dengan Divine Lord Pisik milik Feng Hao, dia harus membayar mahal untuk membersihkan area terlarang. Meskipun kediaman kaisar manusia memiliki kekuatan militer terkuat di antara ketiga istana, mereka tidak mampu mengeluarkannya seperti ini. Saudara Feng, maafkan saya karena berterus terang, tetapi kekuatan militer kita saat ini tidak cukup. Jika kita membiarkan mereka menderita kerugian dalam membersihkan area terlarang, hal itu mungkin menyebabkan orang lain kehilangan kepercayaan, Dong Fang Xuan mau tidak mau memberi nasihat Feng Hao. Gong Sun Jing diam-diam duduk di sampingnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Karena cerdas, dia telah memperhatikan beberapa petunjuk. Hanya dalam beberapa hari, kelompok Feng Hao tidak kembali untuk meminta bala bantuan. Ini berarti mereka telah membasmi dua roh pagoda yang memberontak. 1683 Feng Hao sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Oriental Xuan. Dia mengerti apa yang dikhawatirkan oleh Dong Fang Xuan. Memang benar, alasan utama mengapa klan ini memilih bersekutu dengan Istana Kaisar Manusia adalah untuk mendapatkan keuntungan dan perlindungan. Kalau digunakan untuk membersihkan zona terlarang memang akan mengecewakan. Itu karena membersihkan zona terlarang sama dengan kematian bagi orang biasa. Saudara Dong Fang, jangan khawatir. Kita bersepuluh sudah cukup untuk membersihkan zona terlarang. Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung saat dia menjamin dengan percaya diri. Sepuluh sudah cukup. Dong Fang Xuan bukan satu-satunya yang tidak bisa bereaksi. Bahkan Gong Sun Jing mengungkapkan ekspresi terkejut saat ini. Bagi orang lain, ini tidak berbeda dengan fantasi. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, Dong Fang Xuan dan Gong Sun Jing akan mencemohnya. Namun, Feng Hao lah yang mengatakan ini, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, keduanya secara kasar memahami orang seperti apa Feng Hao itu. Orang yang mantap, berani, dan banyak akal tidak akan berbicara sembarangan, apalagi jika menyangkut masalah seperti ini. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa apa yang dikatakan Feng Hao adalah kebenaran. Mata Gong Sun Jing berkilat kaget saat memikirkan hal ini. Tatapannya menyapu sepuluh dari mereka satu per satu, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Meski tim seperti itu sudah sangat bagus, sepertinya mereka tidak bisa membersihkan zona terlarang. Oleh karena itu, bahkan seseorang secerdas dia pun tidak dapat memahaminya saat ini. Dia hanya bisa diam menunggu jawabannya. Tentu saja, bukankah itu hanya beberapa roh menara kelas atas? Ini masalah kecil, kita bisa membersihkannya dalam satu atau dua hari. Tentu saja, jika kita bisa mengatur agar beberapa orang mengumpulkan inti spiritual untuk kita, ah hari sudah cukup. Long Yue Guan berbicara dengan cara yang agak riang, menikmati ekspresi heran dan terkejut di wajah mereka. Ia memiliki penampilan yang sangat murah hati, seolah-olah ia adalah kontributor utama. Bersihkan zona terlarang dalam sehari. Dong Fang Xuan hampir menggigit lidahnya sendiri saat dia menatapnya, tercengang. Coba kulihat. Kami menggunakan setengah hari untuk membersihkan area kacau pertama, empat jam untuk membersihkan area kedua, dan sekitar dua hari untuk membersihkan area terlarang di oasis gurun. Hem, sekitar setengah hari dihabiskan untuk mengumpulkan inti roh. Sialan, kepala roh menara terlalu keras, dan jumlahnya ada enam atau tujuh. Tanganku sakit sekali, benar, kata Ling Chen. Long Yue Guan tidak peduli apakah dia menerimanya atau tidak dan terus mengerutu. Saat dia berbicara, dia bahkan mencubit lengannya sendiri, seolah dia sangat menderita. Saat dia berbicara, murid-murid Dong Fang Xuan semakin membesar. Pada akhirnya, dia berteriak tanpa sadar, Apa? Kalian membersihkan area terlarang di oasis. Karena dia sudah berada di wilayah Istana Kaisar, dia memiliki pemahaman kasar tentang area terlarang di oasis di gurun pasir. Dia juga tahu bahwa ada tiga roh pagoda tertinggi di sana. Namun kini, kawasan terlarang yang mampu melahap puluhan ribu pasukan itu justru dibersihkan oleh sepuluh orang hanya dalam waktu dua hari. Gong Sun Jing juga sedikit tercengang dan kehilangan ketenangannya. Pandangannya tertuju pada Feng Hao. Ya, itu sudah dibersihkan. Jadi, tidak akan ada lagi bahaya tersembunyi di wilayah Istana Kaisar manusia. Feng Hao mengangguk secara alami dan berkata seolah itu adalah hal yang biasa. Merasa. Dong Fang Xuan dan Gong Sun Jing tersentak saat mendengar ini. Saat ini, emosi mereka tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Jika ini benar, maka itu sedikit menakutkan. Lebih dari tujuh ribu roh menara, bahkan jika mereka membunuh mereka satu persatu, itu masih membutuhkan banyak waktu. Hal ini membuat mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan dengan otak Gong Sun Jing, dia tidak tahu bagaimana Feng Hao dan yang lainnya melakukannya. Tentu saja, ini juga karena dia tidak cukup memahami pesta Feng Hao. Jika dia tahu bahwa King Meng kecil memiliki fisik racun tertinggi, maka dia tidak akan bingung. Saudara Feng, bagaimana cara kalian melakukannya? Setelah beberapa lama, Dong Fang Xuan menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya kepada Feng Hao dengan susah payah. Haha, itu semua berkat Little Meng Air. Feng Hao tersenyum sambil menatap Little King Meng, yang bersama Joan of Arc. King Meng kecil, ini. Tatapan Dong Fang Xuan dan Gong Sun Jing tertuju pada King Meng kecil. Gadis kecil ini, yang belum genap sepuluh tahun, telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Sebenarnya, itu adalah kejutan terbesar baginya untuk muncul di sini pada usianya. Tapi saat ini, itu hanyalah kejutan yang lebih besar. Seorang gadis berusia sepuluh tahun telah membersihkan area terlarang dengan sekitar tujuh ribu roh dota. Jika berita ini tersebar, orang pasti akan mengira dia gila, dan tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu. Meskipun Dong Fang Xuan masih belum bisa memahaminya, dia menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya dan tidak terus bertanya. Namun, dia lebih memperhatikan Little King Meng. Di sampingnya, Gong Sun Jing mengamati King Meng kecil sejenak sebelum tatapan penuh perhatian melintas di matanya. Dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Mengingat kecerdasan dan pemahamannya tentang umat manusia, dia mampu menebak beberapa petunjuk setelah sedikit melakukan deduksi. Namun, dia tidak membeberkannya, dia juga tidak berminat untuk memverifikasi apapun. Sepertinya klan manusia memang berbeda dari yang lain. Namun, apa yang kakek buyut ingin aku lakukan? Mungkinkah aku harus berteman dengan mereka? Asura Manor dan Nine Neter Manor secara alami tidak percaya ketika mereka mendengar kondisi Human Emperor Manor. Meskipun orang-orang yang bertanggung jawab atas kedua istana itu tidak bodoh, mereka tetap tidak bisa memahami maksud dari Istana Kaisar Manusia. Istana Kaisar Manusia tidak mungkin mengingini wilayah mereka. Lagi pula, melakukan hal itu hanya akan memecah bela aliansi ras manusia saat ini. Mereka percaya bahwa dengan kebijaksanaan Feng Hao dan Gong Sun Jing, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain tanpa memberi manfaat bagi diri mereka sendiri. Meskipun mereka tahu ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, mereka tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras mereka berpikir. Pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan Leng Yusen dan Remnan Sado. Sehubungan dengan kekuatan Feng Hao, mereka secara kasar memahami bahwa jarak antara mereka bertiga tidak akan terlalu besar. Adapun kekuatan Xia Yandong dan yang lainnya, mereka semua telah menyaksikannya di kompetisi pendatang baru Akademi Surgawi. Jika itu hanya area terlarang, biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Namun, ingatlah untuk mengirim seseorang untuk mengamati prosesnya. Pada akhirnya, keputusan Remnan Sado dan Leng Yusen kurang lebih sama. Mereka menyetujui permintaan Istana Kaisar Manusia. 1684 Feng Hao merasa wajar jika Istana Asura dan Istana Sembilan Neter menyetujui permintaannya. Bagaimanapun, itu bermanfaat bagi mereka. Tapi, mereka punya permintaan. Dong Fang Xuan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata perlahan. Sial, mereka masih meminta kita membantu mereka membersihkan zona terlarang. Itu terlalu memalukan. Mendengar ini, Long Moon pas tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri dan berteriak dengan wajah penuh amarah. Meskipun Xia Yandong dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, wajah mereka dipenuhi ketidaksenangan. Hal yang sama berlaku untuk Johan of Arc dan Yan King. Feng Hao juga mengerutkan alisnya. Namun, dia menekan emosinya yang gelisah dan bertanya pada Dong Fang Xuan. Permintaan apa yang mereka buat? Mereka mengizinkan kami membersihkan zona terlarang, tetapi mereka tidak mengizinkan kami memburu roh menara di luar zona terlarang. Oleh karena itu, mereka mengirim seseorang untuk mengikuti kami. Dong Fang Xuan mengusap hidungnya saat dia menjelaskan. Oh, jadi begitu. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Dia secara alami memahami alasan dibalik tindakan Asura Manor dan Istana Sembilan Neter. Mereka mungkin tahu bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu berat dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, mereka ingin mengetahui alasan dibaliknya. Sial, apa mereka mengira kita akan menjadi pencuri? Kita membantu mereka membersihkan zona terlarang karena niat baik, namun mereka malah mengirimkan seseorang untuk mengawasi kita. Sungguh tidak masuk akal. Long Munpas, yang memiliki temperamen buruk, adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Dia sangat marah dengan tindakan Asura Manor dan Istana Sembilan Neter. He he, kakak Long, harap tenang. Sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman lucu. Setelah mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan, dia mengulurkan tangannya dan berkata, kita tidak punya pilihan yang lebih baik. Mungkinkah kita harus membersihkan area terlarang untuk ras lain? Jadi, jika mereka ingin mengikuti kita, lalu biarkan mereka. Lagi pula, kita membutuhkan inti jiwa itu. Saat dia berbicara, dia menoleh dan berkata kepada King Meng Kecil, yang berada dalam pelukan Joan of Arc. Namun, Meng Er Kecil, cobalah untuk tidak melakukan apapun saat kita berada di pinggiran. Meng, Er akan mendengarkan ayah. King Meng Kecil menganggup dengan serius. Suaranya jernih dan manis, menyebabkan senyuman di wajah Feng Hao semakin dalam. Seorang putri yang patuh dan mengemaskan, dia merasa bahwa dia pasti telah mengumpulkan keberuntungan selama beberapa masa hidup, sehingga surga telah menganugerahkannya kepadanya dalam hidup ini. Setelah mendengar pengaturan Feng Hao, semua orang menjadi tenang. Selama King Meng Kecil tidak terekspos, masalahnya tidak akan terlalu besar. Bahkan di bawah pengawasan seseorang, mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Terlebih lagi, meskipun mereka tahu, apa yang dapat mereka lakukan. Aku tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di menara ini. Lagi pula, jalan kita masih panjang. Feng Hao berdiri, pandangannya menjadi jauh dan dalam. Jadi bagaimana jika dia bisa berkuasa di dalam Hundret Rache Tower? Dia masih akan sangat lemah setelah meninggalkan menara. Dia tidak akan mampu melawan makhluk kolosal di dunia penglai. Adapun Feng Hao, dia hanya menggunakan menara seratus ras sebagai batu loncatan untuk dirinya sendiri. Ini akan menghemat lebih banyak waktu untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Puncak alam suci bukanlah tujuannya, bahkan Kaisar Agung setengah langkah pun tidak. Dia ingin menerobos belenggu dunia ini dan mencapai alam legendaris itu. Saudara Feng, kamu benar. Kita harus mengarahkan pandangan kita lebih jauh. Xie Yandong juga berdiri, matanya dipenuhi kerinduan dan gairah. Setelah era primordial, tidak ada lagi Kaisar Agung di dunia. Tidak ada yang bisa mencapai puncak dunia. Namun, mereka yang memiliki tubuh ilahi memiliki khayalan di dalam hati mereka. Itu untuk mengembalikan kejayaan tubuh ilahi. Orang dahulu mengatakan bahwa semakin jauh seseorang dapat melihat, semakin besar pula pencapaiannya. Kalimat ini sangat masuk akal. Misalnya saja, saat ini, tujuan orang-orang biasa adalah mencapai puncak alam suci. Yang lebih tinggi lagi adalah Kaisar Agung setengah langkah. Bagaimana mereka bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi? Gongsun Jing memperhatikan dengan tenang dari samping. Matanya berkedip dengan cahaya yang tak terlukiskan saat dia mengamati ekspresi wajah semua orang. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak boleh diganggu oleh hal-hal sepele. Jika mereka perhitungan, maka langkah kaki mereka akan dibatasi dan mereka tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Setelah itu, target pertama kelompok Feng Hao adalah area terlarang di dalam Asura Manor. Itu adalah negeri gunung berapi. Namun, sekarang gunung tersebut sudah punah. Namun, karena terhubung langsung dengan urat bumi, energi spiritual secara alami lebih kaya. Lambat laun, tempat ini menjadi surga bagi para roh menara. Dari jauh, Feng Hao dan kelompoknya sedang mengukur wilayah ini. Ada hutan lebat di sekitar mereka. Sebuah gunung berapi muncul dari tanah. Meski sudah tidak meletus lagi, namun bekas lava masih terlihat di kawasan sekitarnya. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan gunung berapi ini pun tertutup tumbuhan. Itu tampak seperti pemandangan yang penuh vitalitas. Ada dua roh menara kelas atas di area terlarang ini. Ada lebih dari lima ribu roh menara dengan tingkatan berbeda. Orang yang dikirim oleh Asura Manor adalah seorang pria berusia empat puluhan. Dia dengan hati-hati memperkenalkan situasi daerah ini kepada Feng Hao. Jejak keraguan dan kebingungan terlihat di kedalaman matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa Mortal Emperor Manor akan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar. Namun, dia tidak menyangka hanya sepuluh orang yang datang. Jika bukan karena kehadiran Feng Hao, dia akan mengira bahwa Istana Kaisar Fana sedang mengejeknya. Dalam dua pertempuran besar, Feng Hao telah membangun citranya sendiri. Meskipun dia adalah anggota Asura Manor, dia masih merasakan kekaguman yang tulus terhadap Feng Hao. Itulah alasan mengapa dia membawa kelompok Feng Hao ke sini dan memberi mereka penjelasan rincin. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia selalu berpikir bahwa kelompok Feng Hao hanya ada di sini untuk mengintai daerah tersebut sebelum mengumpulkan pasukan. Karena itu, dia tidak terlalu banyak bertanya. Terima kasih telah memberitahu saya. Meski dia sudah mengetahui situasi di area terlarang ini, Feng Hao tetap mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Tuhan, tidak perlu berterima kasih padaku. Pria parubaya itu tampak sedikit terkendali di depan Feng Hao. Dia tidak menyangka Feng Hao menjadi orang yang santai. Haha. Feng Hao tersenyum ringan, lalu bertanya, kalau begitu, mulai sekarang, apakah itu dianggap berada dalam jangkauan zona terlarang? Dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia merasa lebih baik mengklarifikasi terlebih dahulu. Tentu saja, tidak ada yang berani mendekati area ini. Pria parubaya itu menganggup dan menatapnya dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Yesiwen menanyakan pertanyaan seperti itu. Itu bagus. Feng Hao tersenyum padanya sebelum dia menoleh ke Xie Yandong dan yang lainnya. Kami akan bertindak sesuai rencana. Oke. Xie Yandong dan yang lainnya mengangguk. Kakak Hao, hati-hati. 1685 Setelah memberikan instruksinya, Feng Hao membawa King Mengkecil dan Ye Qingyu menuju mulut gunung berapi. Meskipun pria parubaya dari Asura Manor bingung, dia masih berpikir bahwa Feng Hao hanya akan mengamati medan dan distribusi roh menara ketika dia melihat bahwa Feng Hao hanya membawa seorang gadis kecil bersamanya. Lagi pula, meskipun kekuatan Feng Hao luar biasa, apa yang bisa dia lakukan dengan seorang gadis kecil? Melihat Xie Yandong dan yang lainnya tidak bersuara, pria parubaya itu berdiri diam di sana, diam-diam menunggu kembalinya Feng Hao. Sepanjang jalan, roh menara yang bersembunyi di hutan semuanya dibersihkan oleh King Mengkecil. Sama seperti area terlarang di oasis, Feng Hao tidak terburu-buru. Dia pertama-tama membersihkan menara roh di sekitar mulut gunung berapi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Setelah melakukan semua ini, keduanya menghabiskan waktu sekitar 4 jam sebelum perlahan mendekati gunung berapi. Semakin dekat mereka, semakin banyak roh menara yang ada. Bahkan ada beberapa lusin roh menara berkumpul, dan bahkan ada beberapa yang memiliki lebih dari 100. Namun, mereka semua telah jatuh di bawah racun Little King Meng dan mati tanpa mengetahui alasannya. Ada sekitar 2.000 roh menara. Saat mereka mendekati gunung berapi, Feng Hao menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya keseberang gunung berapi. Jumlah roh menara yang bersembunyi di gunung berapi jelas puluhan kali lebih banyak daripada jumlah roh menara di hutan di luar gunung berapi. Namun, setelah periode pengamatan, Feng Hao tidak menemukan jejak roh menara kelas atas. Dua roh menara kelas atas seharusnya berada di dalam gunung berapi. Bagaimanapun, bagian dalam gunung berapi adalah tempat dengan energi spiritual terpadat. Mari kita mulai dari sana. Feng Hao menunjuk ke kanan dan berkata pada King Mengkecil. Mendesis, mendesis, mendesis. Kemudian, benang hitam keluar dari tangan King Mengkecil dan menembus kepala roh menara. Tidak lama kemudian, ratusan roh menara jatuh ke tanah. Di antara mereka, tidak ada kekurangan roh menara bermutu tinggi. Skala gunung berapi itu sangat besar. Selain itu, setelah beberapa pengamatan, Feng Hao menemukan bahwa setidaknya ada beberapa ribu roh menara merangkak di gunung berapi. Ini membuatnya agak senang. Itu karena tidak peduli seberapa besar bagian dalam gunung berapi itu, tidak dapat menampung terlalu banyak roh menara. Paling banyak, itu hanya bisa menampung beberapa ratus tower spirit. Ini adalah perkiraan kasar yang dibuat Feng Hao setelah mengamati ukuran gunung berapi tersebut. Oleh karena itu, menangani area terlarang ini jauh lebih mudah. Baginya, roh menara yang merangkak di gunung berapi hanya menunggu dia memanennya. Di kejauhan, Xie Yandong dan Long Yue Guan dengan santai mengobrol tentang beberapa topik membosankan, yang mengganggu pengamatan pria paruh baya itu. Karena jaraknya yang jauh, pria paruh baya tersebut tidak dapat melihat dengan jelas perubahan halus di wilayah vulkanik. Lagi pula, benang hitam pekat yang ditembakkan oleh mimpi biru kecil terlalu cepat. Bahkan Triading Spirit tidak bisa bereaksi tepat waktu, jadi bagaimana dia bisa menangkap mereka. Namun, karena tidak banyak aktivitas di area itu, pria paruh baya itu sedikit mengernyit. Secara logika, jika Feng Hao mendekati area itu, dia pasti akan menarik perhatian beberapa roh menara. Namun hingga saat ini belum ada pergerakan sama sekali. Bukankah ini sangat mencurigakan? Namun, ketika dia mengamati Xie Yandong dan yang lainnya dari sudut matanya, dia menyadari bahwa mereka tidak tampak gugup sama sekali. Hal ini membuatnya tidak bisa menanyakan kapan mereka akan bergerak meskipun dia menginginkannya. Kekuatan Xie Yandong dan yang lainnya jauh melebihi miliknya. Ini adalah sesuatu yang bisa dia rasakan dari aura samar yang keluar dari tubuh mereka. Dia percaya bahwa kelompok ahli tersebut adalah orang-orang yang akan melindungi Feng Hao jika terjadi kecelakaan. Saudara dari Asura Manor, bagaimana pembersihan dua area kacau di Asura Manor? Long Yue Guan berpura-pura ramah sambil menepuk pundaknya dan bertanya. Kenyataannya, itu karena Feng Hao muncul di area depan bersama Little Blue Dream. Tidak apa-apa. Dengan adanya Lord Remnan Sado, pembersihan berjalan sangat lancar. Tidak perlu waktu lama untuk membersihkannya sepenuhnya. Pria parubaya itu tidak meragukannya dan menjawab. Remnan Sado, dia orang yang mengesankan. Aku bukan lawannya. Long Yue Guan mendecahkan bibirnya saat dia berbicara, merasa sedikit malu dengan inferioritasnya. Dia mengobrol akrab dengan pria parubaya itu, membicarakan segala hal di utara dan selatan. Karena perasaan pria parubaya itu, dia tidak punya pilihan selain berbicara dengannya. Melihat ini, sudut bibir Joan of Arc dan yang lainnya sedikit melengkung. Karena tidak ada roh pagoda kelas atas, proses pembersihannya sangat lancar. Apalagi kecepatannya jauh lebih cepat dari area terlarang oasis. Hanya dalam waktu empat jam, roh pagoda di gunung berapi semuanya dibersihkan. Meskipun roh pagoda masih merangkak di tanah dari jauh, mereka sudah kelelahan dalam waktu yang lama dan tidak lebih dari mayat. Demi keamanan, Feng Hao dengan hati-hati mengelilingi gunung berapi sebelum membawa Little Blue Dream ke mulut gunung berapi. Gunung berapi ini tingginya sekitar 2 hingga 300 meter. Di bawahnya ada kumpulan roh pagoda dengan ukuran berbeda yang bertumpuk satu sama lain. Setelah melirik sekilas, Feng Hao dengan cepat menarik kembali pandangannya dan tidak berani menjulurkan kepalanya dengan gegabuh. Ada sekitar 400 roh pagoda di dalam, tapi aku tidak melihat jejak apapun dari 2 roh pagoda kelas atas. Mereka seharusnya berada di bawah roh pagoda. Feng Hao sedikit mengernyitkan alisnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang mendekati senja. Matanya tidak bisa menahan untuk bersinar. Saat dia pergi ke kawasan terlarang di Ngarai, kebetulan saat itu malam hari. Oleh karena itu, ia mengetahui bahwa roh pagoda memiliki kebiasaan menyerap energi spiritual pada malam hari. Pada saat itu, 2 roh pagoda kelas atas akan keluar secara alami. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Selain itu, hanya ada sekitar 400 roh pagoda, yang tidak akan menimbulkan banyak dampak. Menger kecil, kamu bersihkan dulu lapisan paling atas. Ingat, jangan cepat, pelan-pelan saja. Kemanapun aku menunjuk, kamu bunuh. Feng Hao berbisik kepada King mengkecil di sampingnya. Oke. Little Blue Dream dengan patuh mengangguk. Kemudian, pasangan ayah anak ini mulai bekerja sama kembali. Namun, ketika mereka sedang membersihkan lapisan atas, sebuah kecelakaan kecil terjadi. Berderit. Karena sudutnya, salah satu roh pagoda mengeluarkan jeritan sedi ketika kepalanya ditusuk dari samping. Dalam lingkungan yang relatif tenang ini, kejadiannya sangat mendadak. Oleh karena itu, banyak roh pagoda mengangkat kepala dan beberapa dari mereka memperhatikan Feng Hao dan mimpi biru kecil di mulut gunung berapi. Tidak bagus, mundur. 1686. Ceritan tajam memecah kesunyian menjelang senja. Di kejauhan, pria parubaya dari Dragon Moon Pass dan Asura Manor, yang sedang mengobrol dengan penuh semangat, secara alami menyadarinya. Tatapan semua orang serentak melihat ke arah asal suara. Di dalam gunung berapi. Dengan penilaian mereka, mereka secara alami dapat dengan cepat mengidentifikasi sumber teriakan tajam itu. Segera, ekspresi Xie Yandong dan yang lainnya berubah menjadi serius. Long Yue Guan juga menghilangkan antusiasme di wajahnya saat aura di sekitar tubuhnya mulai meningkat. Ini. Pria parubaya itu bahkan lebih tercengang, tidak mampu bereaksi tepat waktu. Itu adalah bagian dalam gunung berapi. Dia, yang sudah memahami situasi di wilayah terlarang ini, secara alami mengetahui bahwa ribuan roh menara bersembunyi di luar gunung berapi. Namun saat ini, terlihat jelas telah terjadi sesuatu di dalam gunung berapi tersebut. Hal ini membuatnya sedikit tercengang. Berderit-berderit. Dalam sekejap, tangisan yang lebih tajam terdengar. Suara gemuruh terdengar dari gunung berapi saat roh menara terbang satu demi satu. Mereka mendarat di luar kawah gunung berapi dan dengan cepat menuju ke arah tertentu. Meskipun terjadi kecelakaan, hanya ada sekitar seratus roh menara yang mengikuti mereka. Selain itu, tidak ada jejak roh menara kelas atas. Ayo lakukan. Feng Hao berkata kepada King Meng Kecil setelah melihat hanya ada seratus roh menara. Hanya dalam waktu belasan menit, kekacauan telah dapat diatasi. Kawasan gunung berapi juga telah kembali tenang seperti semula. Terlebih lagi, suasananya bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Setelah mengamati beberapa saat, Aurasia Yandong dan yang lainnya kembali tenang. Mereka saling memandang ketika lengkungan tak terdeteksi muncul di sudut mulut mereka. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meski ada jarak di antara mereka, mereka tidak melihat penampakan roh menara kelas atas. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa Feng Hao dan Little King Meng dapat mengatasinya. Namun, ketika mereka mengira sudah berada di kawah gunung berapi, hati mereka mulai memanas. Bukankah itu berarti mereka bisa memperoleh beberapa ribu inti spiritual? Huh, sungguh orang yang menyedihkan. Dia harus bekerja keras lagi. Long Moon pas menghela nafas dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya, seolah-olah dia adalah orang yang akan ditangkap milikku. Semua orang memilih untuk mengabaikan orang ini. Namun, pria parubaya dari Asura Manor berdiri di sana dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tindakan Xie Yandong dan yang lainnya membuatnya semakin bingung. Terlebih lagi, dia tidak bisa memikirkan apa yang baru saja terjadi. Itulah kekacauan internal gunung berapi. Dia tidak mengerti mengapa roh menara yang bersembunyi di gunung berapi tidak bereaksi sama sekali. Situasi ini terlalu aneh baginya. Kakak Long, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Setelah beberapa menit, pria parubaya itu akhirnya pulih. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia bertanya pada Long Yue Guan dengan nada menyelidik. Apa, apa yang terjadi? Long Yue Guan berpura-pura menatapnya dengan ekspresi bingung, tapi kepahitan di wajahnya masih belum surut. Baru saja, bukankah lebih dari seratus roh menara keluar dari gunung berapi? Akankah Tuan Feng dan yang lainnya berada dalam bahaya? Kita harus pergi dan membantu mereka. Ekspresinya membuat pria parubaya itu terkejut. Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan bertanya. Bukankah ini sudah berakhir? Long Yue Guan berpura-pura bingung sambil mengedipkan matanya. Bukan itu, kenapa? Jawabannya membuat pria parubaya itu terdiam. Emosinya saat ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata sama sekali. Dia hanya merasa itu terlalu aneh. Itu terlalu aneh. Semua orang aneh, dan apa yang terjadi juga aneh. Itu membuatnya merasa kepalanya akan meledak. Pasti terjadi sesuatu. Ini adalah satu-satunya hal yang dia yakini. Saat tatapannya berkedip, dia terus-menerus mengalihkan pandangannya ke sekeliling gunung berapi untuk menemukan beberapa petunjuk. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Roh menara masih ada di sana, bersembunyi di sana. Dari jauh, mereka terlihat sangat berbahaya. Namun, dia tidak mengerti mengapa roh menara tidak bereaksi sedikitpun. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi pikirannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Tenang, kami hanya membantumu membersihkan area terlarang. Xie Yandong, yang berdiri di samping, sepertinya sudah menemukan hati nuraninya. Dia samar-samar membuka mulutnya dan mengingatkannya. Mereka telah membersihkan bagian dalam gunung berapi, sehingga masalah tersebut tidak dapat lagi disembunyikan. Selain itu, tidak perlu menyembunyikannya. Selama King Meng kecil tidak terekspos, semuanya akan baik-baik saja. Semua ini pasti disebabkan oleh Feng Hao. Bagaimanapun, meskipun Feng Hao tidak mengakuinya secara lisan, fakta bahwa dia memiliki tubuh bela diri hantu telah menyebar. Dengan landasan seperti itu, dapat dimengerti bahwa dia sedikit lebih kuat. Selain itu, tidak ada yang akan percaya bahwa seorang gadis kecil yang berusia kurang dari 10 tahun dapat melakukan hal yang menggemparkan seperti itu. Bahkan jika dia memiliki tubuh master ilahi, apa yang dapat dia lakukan pada usia 10 tahun? Berapa banyak yang bisa dicapai oleh semua guru ilahi di dunia ini ketika mereka berusia sekitar 10 tahun? Sebelum pria parubaya itu dapat sepenuhnya memahami kata-kata si Yandong, kerusuhan kembali terjadi di mulut gunung berapi. Kali ini, masih belum ada roh menara kelas atas yang muncul. Tak lama kemudian, kerusuhan kembali meredah. Dalam waktu kurang dari 10 menit. Astaga, mungkinkah dia membawa gadis kecil itu bersamanya untuk membersihkan kelompok roh menara? Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan keterkejutan. Pupil matanya membesar hingga batasnya, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Darah di tubuhnya melonjak, menyebabkan wajahnya menjadi sedikit merah. Pada akhirnya, dia membuka mulutnya dan terengah-engah, seperti orang yang baru saja mengalami pertarungan sengit dan hampir kehabisan tenaga. Ini juga satu-satunya penjelasan. Namun, jika dugaan ini benar, maka akan sedikit menakutkan. Meskipun dia sedang mengobrol dengan Long Yue Pass, dia diam-diam memperhatikan situasi di dekat gunung berapi. Tidak ada gangguan. Lagipula, jika roh menara terbunuh, sedikit banyak akan terjadi gangguan. Namun, dalam beberapa jam terakhir, tidak ada pergerakan di dekat gunung berapi tersebut. Dia tidak bisa memahaminya. Mungkinkah ribuan roh menara telah dibunuh secara diam-diam? Meski ini tampak seperti hayalan baginya, itulah satu-satunya penjelasan saat ini. Kalau tidak, begitu gunung berapi meletus dan roh pagoda melonjak, mengapa roh pagoda yang bersembunyi di dunia luar tidak melakukan gerakan apapun. 1687 Situasi aneh tersebut menyebabkan pria parubaya dari Asura Manor tidak bisa tetap tenang. Dia terus menebak-nebak, namun tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, karena si Ayandong dan yang lainnya tidak mengambil tindakan apapun, dia hanya bisa menahan berbagai pemikiran di dalam hatinya dan menunggu hasilnya. Kekacauan di dalam gunung berapi berlanjut sebanyak tiga kali. Namun, setelah ketiga kalinya, langit pun menjadi gelap. Saat ini, suasananya sangat sepi. Sepertinya tidak terjadi apa-apa dalam waktu satu jam. Desir. Sebuah siluet melintas dari jauh, dengan cepat mendekati mereka. Itu dia. Pupil mata pria parubaya itu melebar dengan keras ketika dia melihat sosok itu. Orang yang datang adalah Feng Hao, yang masih menggendong King Meng kecil di pelukannya. Tidak ada yang terlalu terkejut melihatnya kembali, tapi senyuman di sudut mulut mereka menjadi lebih lebar. Feng Hao menurunkan King Meng kecil ketika dia tiba di samping semua orang. Hampir dibersihkan. Ada sekitar 200 roh menara yang tersisa di gunung berapi. Sekarang saya akan pergi dan memancing roh menara kelas atas. Semuanya, besiaplah untuk bertindak. Dia berbicara dengan tenang, seolah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia tidak menahan diri dan nadanya sangat biasa. Xie Yandong dan yang lainnya mengangguk. Dragon Moon pas juga bergerak, seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Tidak ada kejutan, juga tidak ada basa-basi yang berlebihan. Namun, kata-kata Feng Hao tidak lain adalah suara guntur yang tiba-tiba di telinga pria paruh baya itu. Dia sangat terkejut hingga dia terpaku di tempatnya. Dari kata-kata Feng Hao, tidak peduli seberapa lambatnya dia, dia masih bisa memahami bahwa area terlarang hampir dibersihkan. Hanya ada dua roh menara kelas atas dan lebih dari 200 roh menara dari berbagai tingkatan yang tersisa. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal ini? Dapat dikatakan tidak ada orang lain yang bisa menerima keadaan ini. Seseorang, dan seorang gadis kecil, sebenarnya telah membersihkan area terlarang dengan 5 hingga 6 ribu roh menara dalam beberapa jam. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Feng Hao, dia tidak akan pernah mempercayainya. Meski dia memaksakan dirinya untuk mempercayainya, dia tetap tidak bisa tenang. Reaksinya sangat normal di mata orang banyak. Lagi pula, penampilan Dong Fang Xuan dan Gong Sun Jing tidak begitu bagus, apalagi orang ini hanyalah elit dari Asura Manor. Feng Hao tidak berbasa-basi atau membuat pengaturan apapun. Setelah menganggupkan kepalanya ke arah semua orang, dia menuju mulut gunung berapi sendirian. Ke-ke. Melihat dia pergi, pria parubaya itu membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa suara. Namun, tidak ada kata-kata yang keluar, dan dia tidak tahu bagaimana cara bertanya. Setelah sekian lama, dia akhirnya teringat misinya di sini. Setelah memikirkan hal ini, dia perlahan menutup mulutnya. Namun, keterkejutan di matanya masih tidak bisa disembunyikan. Berderit. Tak lama kemudian, suara pekikan yang memekatkan telinga terdengar dari mulut gunung berapi. Rasanya seperti angin kencang, menyebabkan lautan pepohonan di sekitarnya bergelombang saat riak muncul. Gemuruh. Dalam sekejap, suara gemuruh yang dahsyat terdengar dari dalam gunung berapi saat sosok seperti benteng muncul di atas mulut gunung berapi. Di tengah perjalanan, gunung dan bebatuan tumbang, dan pepohonan hancur berkeping-keping. Roh menara tingkat tertinggi memimpin lebih dari seratus roh menara dari berbagai tingkatan dan menyerang, mengejar semut yang berani memprovokasinya. Memang benar, dibandingkan dengan tubuh raksasa roh menara, tinggi Fenghou yang 1,85 meter seperti perbedaan antara manusia dan semut. Ayo mulai bekerja. Melihat sekelompok roh pagoda terbang di atas, aura longiwe pas dan yang lainnya dengan cepat melonjak. Meskipun pria parubaya tidak memahami situasinya, auranya juga meningkat pada saat ini. Itu adalah roh menara kelas atas. Selain itu, ada banyak roh menara kelas tinggi dan menengah di belakangnya. Meskipun dia memiliki kekuatan penguasa kelas 4, dia pasti akan mati jika dia tidak waspada terhadap mereka. Dia tidak percaya Xia Yandong dan yang lainnya akan melindunginya dalam situasi ini. Semuanya masih sama. Samsara menahan roh menara kelas atas, sementara Fenghou, Xia Yandong dan yang lainnya dengan cepat menangani ratusan roh menara. Kekuatan setiap orang luar biasa, jadi tidak sulit bagi mereka untuk membunuh roh menara tingkat tinggi. Ratusan roh menara semuanya dibunuh dalam waktu setengah jam. Ini wajar saja karena King Meng kecil tidak bergerak. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih cepat. Berderit. Ekor roh menara kelas atas terputus dan darah mengalir tanpa henti. Ia menjerit sedih dan setelah berjuang beberapa saat, ia roboh dengan enggan. Sangat kuat, sangat cepat. Pria parubaya itu telah menyaksikan pembantaian lebih dari 100 tower spirit dan tower spirit kelas atas. Terlebih lagi, kecepatan Samsara bahkan lebih mengejutkannya. Apakah normal jika seseorang lebih cepat daripada Fenghou, yang memiliki tubuh guru ilahi? He he, ayo pergi. Setelah kita selesai dengan roh menara di gunung berapi, kita akan membersihkan medan perang. Di depan Dragon Moon Pass, dia melingkarkan lengannya di leher pria parubaya itu dan menariknya, mengikuti di belakang semua orang menuju mulut gunung berapi. Roh menara di tanah melambangkan inti spiritual. Mereka tidak boleh serakah, namun bukan berarti orang lain bisa melakukan hal yang sama, apalagi jika pria parubaya tersebut adalah orang luar. Dia secara alami memahami hal ini dan bekerja sama dengan Dragon Moon Pass, tidak berani memiliki pemikiran yang tidak setia. Meskipun dia adalah perwakilan dari Asura Manor, jika sekelompok orang ini ingin membunuhnya, dia akan mati sia-sia. Asura Manor tidak akan berselisih dengan Mortal Emperor Manor hanya karena dia. Terlebih lagi, mereka bisa menyalahkan kematiannya pada roh menara. Lagipula, wajar jika satu orang meninggal ketika sepuluh orang membersihkan area terlarang. Sepanjang perjalanan, roh menara yang tumbang membuatnya semakin terkejut. Dia bisa melihat bahwa lubang berdarah di kepala roh menara semuanya merupakan pukulan yang fatal. Itu sebabnya mereka tidak mengeluarkan suara keras. Setelah tiba di gunung berapi, dia dikejutkan oleh tumpukan roh menara yang mati secara diam-diam. Oleh karena itu, ketika dia membersihkan roh menara di dalam gunung berapi, dia berperilaku baik. Dia juga membantu membunuh beberapa Tower Spirit biasa dan Tower Spirit tingkat rendah. Dia sudah bisa memperkirakan seberapa besar badai yang akan terjadi jika dia melaporkan berita ini. 1688 Itu adalah pembantaian sepihak. Pria Parubaya dari Asura Manor hanya bisa menatap kosong karena terkejut. Jika dia harus mendeskripsikan kelompok orang ini, hanya ada satu kata. Harimau ganas. Tak satu pun dari sepuluh orang ini yang lemah. Apalagi mereka sangat kooperatif satu sama lain. Seolah-olah mereka mempunyai pemikiran telepati. Jika ini adalah dunia luar. Memikirkan hal ini, napas Pria Parubaya itu menjadi lebih cepat. Karena dao agung langit dan bumi tidak dapat digunakan di menara seratus klan, banyak hal yang dibatasi. Dia tahu bahwa orang-orang ini memiliki kekuatannya sendiri. Dia perlahan-lahan menjadi tenang saat dia menyaksikan roh menara kelas atas berjuang di dalam gunung berapi. Berikutnya adalah akhirnya. Saat mengumpulkan inti spiritual, dia berdiri di mulut gunung berapi dan tidak melakukan gerakan aneh apapun. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda oleh inti spiritual. Namun, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Sekitar empat jam kemudian, semua inti spiritual dikumpulkan. Ini adalah panen yang menyenangkan. Semua orang tersenyum. Ada cukup inti spiritual bagi dua orang untuk mencapai puncak secara langsung. Semua inti spiritual yang dijumlahkan akan cukup bagi enam orang untuk mencapai puncak. Jika ini terus berlanjut, selama mereka menyapu dua area terlarang lagi, jumlah inti spiritual untuk sepuluh area terlarang sudah cukup. Melihat tindakan mereka, Pria Parubaya itu menghela nafas. Kelompok orang ini tidak menyembunyikan inti roh. Semua orang tulus dan percaya satu sama lain. Persahabatan seperti ini sangat jarang terjadi di dunia ini. Dia iri bukan karena inti spiritualnya, tetapi karena persahabatannya yang berharga. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa bergabung dengan grup ini. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia telah berada di Asura Manor selama beberapa waktu. Terlebih lagi, dia telah mengikuti sisa bayangan itu sejak dia tiba di Menara Seratus Klan. Namun, dia belum pernah melihat sisa bayangan berbicara kepada siapapun dengan cara yang menyenangkan. Memang, bagi semua orang, ini adalah hal yang sangat normal. Bagaimanapun juga, bayangan sisa adalah dewa utama Istana Asura. Dia adalah tuan masa depan dan harapan dari Asura Manor. Namun, dari Fenghao, dia dapat melihat lebih banyak hal. Tampaknya ada daya tarik takasat mata pada orang ini yang mengumpulkan banyak elit di sisinya. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah Istana Kaisar Fana akan tetap berada di posisi terbawah setelah beberapa tahun. Mengingat kembali dua bulan yang lalu, kediaman Renhuang diintimidasi oleh kepolisian Nandou. Polisi Nandou sengaja mempersulit mereka dan menekan mereka dengan berbagai cara, tapi mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Hanya dalam dua bulan yang singkat, segalanya berubah drastis. Sekarang, kepolisian Nandou bahkan ditinggalkan oleh Fenghao dan bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki kota ke-10. Meskipun prefektur Nandou telah menyatakan ketulusan mereka kepada Surah Manor, mereka semua ditolak dengan dingin oleh Renan Sado. Meskipun dia tidak begitu paham tentang situasi di Istana Neraka, dia menduga situasinya seharusnya tidak jauh berbeda. Lagi pula, jika ada orang yang menerima prefektur Nandou saat ini, bukankah itu sama saja dengan melawan Istana Renhuang? He he, akhirnya selesai. Saudaraku, bawa kami ke area terlarang berikutnya. Long Yui Guan berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di bahu pria parubaya itu sambil berbicara sambil tersenyum, seolah-olah mereka adalah saudara. Di dalam wilayah Surah Manor, masih ada dua area terlarang. Tentu saja, mereka tidak boleh membuang waktu terlalu banyak di sini. Baiklah, ikut aku. Setelah melirik sekilas ke semua orang, pria parubaya itu menghela nafas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu, dia memimpin rombongan menuju area terlarang berikutnya. Tidak ada kecelakaan di area terlarang kedua. Demikian pula, mereka memperoleh dua inti spiritual tingkat tertinggi dan lebih dari 6.000 inti spiritual dari berbagai tingkatan. Jika dijumlahkan, itu cukup bagi delapan orang untuk langsung menerobos ke puncak. Setelah itu, Feng Hao dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada pria parubaya itu dan dengan cepat menuju wilayah Istana Neraka. Ketika pria parubaya itu kembali ke wilayah Asura Manor, orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor menjadi bingung. Ada apa? Mungkinkah orang-orang dari Istana Renhuang itu sudah menyerah? Orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor mau tidak mau bertanya dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Baru tiga hari berlalu dan pria parubaya itu telah kembali. Ini hanya bisa berarti satu hal. Tidak. Yang mengejutkan, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Apalagi masih ada bekas emosi dan keterkejutan di matanya. Sejujurnya, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Hanya sepuluh orang, hanya sepuluh orang, yang berhasil membersihkan dua kawasan terlarang itu hanya dalam waktu tiga hari. Apa yang telah terjadi? Bayangan Sisa masuk dari luar dan bertanya kapan dia melihat orang itu menggelengkan kepalanya. Tuanku. Melihat bahwa itu adalah sisa bayangan, pria parubaya itu dengan hormat membungkuk padanya. Emosinya juga sudah tenang. Lanjutkan, apakah terjadi sesuatu, atau apakah Istana Renhuang berencana mengirim pasukan ke sana? Bayangan yang tersisa itu duduk di kursi dan mengangkat alisnya sambil terus bertanya. Karena dua area yang kacau telah dibersihkan, dia secara alami merasa jauh lebih santai. Sekarang, dia berencana untuk kembali ke kota ke-10 untuk menyempurnakan inti spiritual dan menerobos ke puncak. Kali ini, dia tidak berencana untuk tertinggal di belakang Feng Hao. Fisik bela diri pantom dengan delapan lubang. Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa menahan tegang. Dia, yang pernah bertarung dengan Feng Hao sebelumnya, secara alami tahu bahwa Feng Hao bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan master seni bela diri ilusi sebelumnya. Kemungkinan besar dia telah sepenuhnya menguasai tubuh bela diri ilusi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Berita dari langit dunia bahwa misterius tidak diragukan lagi telah mengkonfirmasi identitasnya sebagai fisik delapan lubang. Kalau tidak, dia tidak akan menarik hukuman surgawi ketika Wu Huang masih berada di alam yang sama. Ini tidak diragukan lagi berarti Feng Hao memiliki keunggulan tertentu atas dirinya. Memiliki delapan lubang tidak berarti Anda bisa melangkah lebih jauh. Mata bayangan yang tersisa berkedip-kedip dengan cahaya ilahi saat aura berdarah memenuhi udara. Tuanku, istana Renhuang, telah membersihkan dua area terlarang. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pria parubaya itu perlahan berkata dengan susah payah. Apa? Entah itu bayangan sisa atau orang yang bertanggung jawab atas istana Asura, mereka semua memandangnya dengan kaget seolah-olah mereka salah dengar. Orang-orang dari istana Renhuang telah membersihkan dua area terlarang di wilayah kita, pria parubaya itu berkata lagi. Itu tidak mungkin. Ini baru tiga hari. Kok bisa secepat itu? Orang yang bertanggung jawab atas istana Asura berseru kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jika orang di depannya bukan anggota inti istana Asura, dia akan mengira itu tidak masuk akal. Ceritakan padaku rincian situasinya. Istana Renhuang. Berapa banyak orang yang mereka kirimkan? 1689. Sepuluh orang. Hanya sepuluh orang dari istana Kaisar Fana yang datang. Dua area terlarang telah dibersihkan oleh sepuluh orang dari mereka. Mengingat apa yang terjadi, pria parubaya itu merasa sedikit bersemangat. Napasnya bertambah cepat dan suaranya bergetar karena kegembiraan. Apa? Sepuluh orang. Bayangan sisa dan orang yang bertanggung jawab atas Asura Mansion tidak bisa menahan nafas pada saat yang bersamaan. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat ekspresi wajah pria parubaya itu, keduanya tahu bahwa pria parubaya itu tidak berbohong. Pupil matanya yang melebar pasti melihat sesuatu yang mengejutkannya. Itu sebabnya dia tidak bisa menariknya kembali sampai sekarang. Sepuluh orang. Sepuluh orang membersihkan dua area terlarang dalam waktu singkat tiga hari. Apalagi ini termasuk waktu yang dihabiskan di jalan. Artinya, mereka seharusnya menyelesaikan pembersihan area terlarang dalam dua hari. Kecepatan macam apa itu? Bahkan jika ribuan roh menara tergeletak di tanah untuk dibunuh, mereka masih membutuhkan waktu sebanyak itu. Ini berarti ribuan roh menara dan beberapa roh menara tingkat tertinggi telah dibunuh oleh sepuluh orang ini tanpa mampu melawan sama sekali. Siapakah mereka sepuluh orang itu? Sosok yang tersisa adalah yang pertama bereaksi. Setelah menarik napas panjang, dia bertanya. Di matanya, masih ada bekas keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Memang benar dia kaget. Bahkan membersihkan dua area kacau yang hampir ditindas oleh klan Wild Flame membutuhkan waktu hampir setengah bulan. Tentu saja, ini terutama karena dia ingin menghindari kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, dia dapat mengulur waktu. Namun, bukankah kesenjangan antara kedua pihak terlalu besar? Perlu diketahui bahwa Feng Hao dan yang lainnya telah membersihkan seluruh area terlarang, area dengan ribuan roh menara. Meskipun dia memiliki asura divine fisik, dia tidak bisa tetap tenang saat ini. Seseorang segera muncul di benaknya, Feng Hao. Orang nomor satu di Istana Kaisar Fana, Feng Hao. Pria parubaya itu menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata perlahan, ada juga dua orang kepercayaannya, Kiong Linger dan Yan King, dan bahkan putrinya. Selain itu, ada. Selain itu, Long Yue Guan, Xie Yandong, Ge Hong, dan Sue Mo juga muncul di medan perang. Ada dua wajah asing lainnya, tapi salah satunya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Feng Hao. Dia seorang diri dapat menahan roh menara kelas atas. Orang lain adalah seorang wanita, dan dia sangat dekat dengan salah satu orang kepercayaan Feng Hao. Kekuatannya rata-rata, mungkin sekitar level kelima. Ia dengan cepat mengungkap identitas sepuluh orang tersebut, dan juga menjelaskan karakteristik dan kekuatan mereka secara detail. Feng Hao, itu benar-benar dia. Cahaya ilahi bersinar di mata bayangan yang tersisa, dan guncangan di hatinya meningkat bukannya berkurang. Dia secara kasar menghitung kemampuan sepuluh orang ini dan menemukan bahwa meskipun sepuluh orang tersebut menyerbu ke zona terlarang pada saat yang sama, itu pasti akan menjadi jalan buntu bagi mereka. Lalu, pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Berdasarkan intuisinya, dia merasa masalahnya ada pada Feng Hao. Dia percaya jika apa yang dikatakan pria parubaya itu benar, maka satu-satunya orang yang bisa mengubah segalanya adalah Feng Hao. Tanpa ragu, dia telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Sebagai orang yang menyebabkan kekacauan di area terlarang, dia tentu tahu betapa menakutkannya area terlarang. Bahkan jika dia memimpin pasukan untuk membersihkannya, dia pasti akan menderita kerugian besar. Terlebih lagi, mustahil baginya untuk bergerak secepat itu. Dia sedang berjalan di depannya. Ini adalah satu-satunya pemikiran di hatinya. Dia tidak marah, tapi dia sangat terkejut dan tertekan. Apakah kamu yakin hanya ada sepuluh orang? Apakah kamu yakin istana Kaisar Fana tidak membawa pasukan ke sini? Orang yang bertanggung jawab atas Asura Mansion kehilangan ketenangannya dan bertanya pada pria parubaya itu. Tubuhnya masih gemetar, dan dahinya dipenuhi keringat. Saya yakin, pria parubaya itu menganggupkan kepalanya dengan percaya diri. Tepat ketika orang yang bertanggung jawab atas rumah Asura ingin bertanya lebih banyak, bayangan yang tersisa mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Lanjutkan, ceritakan seluruh prosesnya secara detail, kata Wang Yao. Bayangan sisa memandang pria parubaya itu dan berkata dengan ekspresi serius. Dapat dikatakan bahwa kemungkinan pria parubaya berbohong pada dasarnya adalah nol. Mengesampingkan fakta bahwa pria parubaya itu adalah anggota inti istana Asura, bagaimana dia bisa memalsukan fakta bahwa area terlarang belum dibersihkan. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan terekspos dengan sangat cepat. Dia tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak berguna. Saat kami mendekati kawasan terlarang pertama, Feng Hao meminta kami berhenti 10 mil jauhnya dari kawasan terlarang. Kemudian, dia membawa putrinya, yang belum genap 10 tahun, ke kawasan terlarang. Kupikir dia akan memeriksa situasinya. Setelah jeda singkat, pria parubaya itu melanjutkan, namun, sekitar 8 hingga 10 jam kemudian, terjadi kerusuhan di Gunung Berapi. Sekitar 100 roh pagoda bergegas keluar dari Gunung Berapi, tetapi roh pagoda di wilayah Gunung Berapi tidak melakukannya. Tidak bereaksi sama sekali, karena kami berada di sisi lain Gunung Berapi, saya tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Namun, setelah 10 menit, kerusuhan meredah. Setelah 3 kerusuhan berturut-turut, Feng Hao membawa putrinya kembali dan menginstruksikan Xie Yandong dan yang lainnya harus bersiap. Lalu, dia memancing roh pagoda kelas atas. Pada titik ini, napasnya mulai bertambah cepat. Matanya gemetar, dan tangannya masih gemetar. Dia tidak bisa tenang dan berkata dengan nada gelisah, saat kami mendekati mulut Gunung Berapi, saya melihat beberapa ribu roh pagoda di sekitar telah mati. Terlebih lagi, mereka dibunuh dengan satu serangan. Oleh karena itu, di sana tidak ada suara. Begitu saja, mereka membersihkan area terlarang hanya dalam waktu setengah hari. Setelah mendengarkan ini, ruangan menjadi sunyi. Orang yang bertanggung jawab atas Asura Mansion membuka dan menutup mulutnya. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Adapun sisa bayangan, dia diam. Alisnya terkatup rapat seolah sedang memikirkan sesuatu. Itu adalah situasi yang sangat aneh. Karena dia memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan Feng Hao, dia tidak berpikir bahwa Feng Hao memiliki kemampuan untuk membunuh beberapa ribu roh pagoda tanpa mengeluarkan suara. Oleh karena itu, pasti telah terjadi sesuatu yang tidak dia sadari. Setelah merenung sejenak, sisa bayangan berkata, lanjutkan pembicaraan tentang situasi di area terlarang kedua. Saat kami sampai di kawasan terlarang kedua, itu sama dengan kawasan terlarang pertama. Saat kami berada sekitar 10 mil jauhnya, kami berhenti. Kemudian, Feng Hao membawa putrinya ke kawasan terlarang. Setelah beberapa jam, dia membawa putrinya kembali. Tidak lama kemudian, dia memancing roh pagoda kelas atas. 1690 Di dalam kamar, hanya suara pria parubaya yang bergema. Sisa bayangan dan orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor berdiri di sana dalam diam, mata mereka berkedip karena keheranan. Hal ini mengeluarkan aura aneh. Meskipun mereka tahu ada yang tidak beres, mereka tidak dapat menentukan apa yang salah. Bisa dikatakan semuanya karena Feng Hao. Karena dia pergi ke zona terlarang, roh menara di dekat zona terlarang dimusnahkan tanpa suara. Hanya dalam beberapa jam, dia mampu memusnahkan ribuan roh menara tanpa mengeluarkan suara. Semuanya terbunuh dengan satu serangan. Hal ini terlalu mengejutkan. Bahkan Remnan Sado tidak dapat menerimanya dalam waktu sesingkat itu. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berdiri di tempat, tetap diam. Pergi dan atur beberapa orang untuk menyelidiki dua zona terlarang. Setelah sekian lama, Remnan Sado memerintahkan penanggung jawab Asura Manor, yang masih sok. Baik tuanku. Orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor akhirnya bereaksi. Dia dengan hormat menanggapi dan segera meninggalkan ruangan untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Pada saat ini, hanya sisa bayangan dan pria parubaya yang tersisa di ruangan itu. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Kamu bisa pergi sekarang. Remnan Sado menepuk bahu pria parubaya itu dan memujinya. Tuanku, inilah yang harus saya lakukan. Saya akan pergi sekarang. Pria parubaya itu menjawab dengan ketakutan dan gentar. Dia meninggalkan ruangan, meninggalkan Remnan Sado sendirian di kamar. Fiuh. Pada saat ini, Remnan Sado menghela nafas panjang dan perlahan duduk. Dia menutup matanya, tapi dia masih memikirkan setiap kata yang diucapkan pria parubaya itu. Segala sesuatu yang telah terjadi terbentang di depan mereka. Kekuatan dan spesialisasi setiap orang dijelaskan dengan sangat jelas oleh pria parubaya. Singkatnya, ini adalah tim yang kejam. Hubungan antara setiap orang sangat harmonis, dan mereka bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. Siapa kedua orang itu? Mungkinkah mereka berasal dari Istana Ilahi? Sisa bayangan merenung dengan hati-hati. Berdasarkan dua orang asing yang digambarkan pria parubaya itu, dia dengan cepat memikirkan Samsara dan Sueyan, yang sangat dekat dengan kelompok Feng Hao di kompetisi peringkat pendatang baru. Kalau dipikir-pikir seperti ini, identitas dan kemampuannya sangat cocok. Sepertinya penyergapan di kota ke-10 juga dilakukan oleh orang-orang dari Istana Ilahi. Dia segera memikirkan pasukan elit yang belum muncul di kota ke-10. Bahkan di dalam pagoda seratus klan, dia masih bisa datang dan pergi tanpa jejak. Faktanya, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada tubuh Dewa Penguasa. Sepertinya Samsara itu tidak sederhana. Dari kekuatan Samsara, Remnan Sado secara kasar menyimpulkan status Samsara di kediaman Dewa Kematian. Istana Dewa Racun dan Istana Dewa Pembantaian sedang mendekati Istana Kaisarvana. Memikirkan hal ini, Remnan Sado tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya. Namun, Samsara tidak melakukan apapun. Semua ini dilakukan oleh Feng Hao sendiri. Ribuan roh menara, bagaimana dia melakukannya? Dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Ketika dia menerima berita dari Istana Kaisarvana, dia sudah merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya. Situasi saat ini telah mengkonfirmasi dugaannya. Benar saja, Istana Kaisarvana tidak akan melakukan sesuatu yang berat dan tidak bermanfaat. Mereka telah memperoleh inti spiritual dalam jumlah besar. Namun, Remnan Sado tidak menyesali keputusannya. Bagaimanapun, sepuluh dari mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika dia tidak mau, sepuluh dari mereka bisa pergi ke mata formasi lainnya dan diam-diam membersihkan area terlarang. Pada akhirnya, dia masih memperoleh beberapa manfaat. Setidaknya, tidak ada bahaya yang tersembunyi. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, bayangan yang matanya tertutup terbuka dan bergumam, ketika pergi ke zona terlarang, mengapa Feng Hao membawa putrinya bersamanya? Tidakkah dia tahu bahwa itu sangat berbahaya? Jika itu menjadi beban, dia tidak akan melakukannya membawa putrinya ke zona terlarang, lalu petik dua. Semakin dia memikirkannya, semakin terang cahaya di matanya, seolah-olah akan keluar kapan saja. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa masalah ini sangat aneh. Itu semua karena gadis kecil yang usianya kurang dari sepuluh tahun. Seperti yang dia duga, alasan Feng Hao membawanya ke sana berarti Feng Hao bisa menggunakan kemampuan gadis kecil itu. Selain itu, kemungkinan besar inilah alasan utama mengapa Feng Hao diam-diam bisa membersihkan ribuan roh menara di dua area terlarang. Istana Dewa Racun Dia berasal dari Istana Dewa Racun, tetapi mengapa dia adalah Putri Feng Hao? Terlebih lagi, Feng Hao berasal dari Benua Bela Diri Langit. Siapa yang mengirim putrinya ke Istana Dewa Racun? Terlebih lagi, dia bahkan layak untuk digunakan. Racun pemakan hati, tampaknya gadis kecil ini tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menerobos ke alam suci agung pada usia sepuluh tahun? Mungkinkah, dia memiliki fisik racun tertinggi? Menggabungkan beberapa peristiwa yang terjadi di kompetisi pemeringkatan pendatang baru Akademi Surgawi dan menghubungkannya dengan asal-usul Feng Hao, sisa bayangan menjadi semakin yakin. Namun, ia segera mengerutkan kening dan bergumam, mustahil. Untuk mengendalikan fisik racun tertinggi, seseorang harus memiliki pertapaan Mang Utara. Di kawasan terlarang mutlak itu, kecuali seseorang berada di puncak alam Kaisar, mustahil untuk masuk dan memperoleh pertapaan Mang Utara. Dia sangat yakin akan hal ini. Bahkan jika Feng Hao memiliki void marsial fisik, dia pasti tidak akan bisa memasuki area terlarang Mang Utara. Kalau begitu, kemungkinan besar fisik King mengkecil sedikit istimewa. Mungkin itu hanya kombinasi racun aneh, yang memungkinkan dia diam-diam menangani roh menara itu. Feng Hao, kamu benar-benar hebat. Dia menghela nafas dan mengingat hal ini di dalam hatinya. Dia tidak terus memikirkannya dan bersandar dengan nyaman di kursi. Ini juga bagus. Setidaknya, dengan sekelompok orang di pagoda seratus klan, ini akan menyelamatkan banyak masalah di lantai dua. Beberapa hari kemudian, penanggung jawab Istana Sembilan Neter dan Leng Yusen menerima kabar yang sama. Sepuluh orang telah menangani dua area terlarang. Mereka tidak menyebarkan berita ini, dan hanya sedikit anggota inti yang mengetahuinya. Leng Yusen memiliki reaksi yang sama dengan Remnan Sado. Dia tahu tentang asal-usul Feng Hao, jadi dia punya tebakan kasar. Dia mengaitkan semua ini dengan racun King mengkecil, jadi dia tidak memverifikasi apapun. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf dari pihak lain. Meskipun Anda bertanya, pihak lain mungkin tidak mau memberi tahu Anda. Keduanya secara alami tidak mau melakukan hal seperti itu. Remnan Sado dan Leng Yusen, yang telah mengatasi kekacauan di wilayah mereka sendiri, tidak tinggal lama di wilayah inti formasi. Mereka kembali ke kota ke-10 dan mengasingkan diri untuk menyempurnakan inti spiritual. selamat menikmati.